Intro Halo, selamat semangat di Universiti Wow, emang banget nih kembali lagi Tepatnya di bedah buku tim Kodi Shop Jakarta Dan kali ini ada aku Ayah Senang banget ditemani sama teman-teman dari Kodi Shop Jakarta Yang pertama di samping aku ada Saya Arba Kisarabar Mas Bagis dari Divisi Saya dari Divisi Logistik Oke, sebelah Mas Bagis ada Ahmad Jai Waktis Firman yang di Magis Jai Oke, tanggir aja Mas Jai Dan keduanya sama-sama di Logistik, betul ya? Nah, ini kali pertama banget nih teman-teman Yang sebelumnya ayat didampingi oleh admin, oleh sales Atau dari Purchase sekarang dari tim Logistik Dari sebesarnya aja nih Mas Jai sama Mas Bagis, lingkup kerjaan dari tim Logistik itu apa aja sih? Job desk di Logistik itu, pertama kita melakukan kegiatan di mana menyiapkan barang Oke, packing barang Oke, memirimkan barang Memirimkan barang Betul, berarti lingkup dari Ini sangat-sangat mendukung untuk terjadinya penjualan yang banyak gitu Dengan trust kepercayaan pelanggan itu yang meningkat Karena penting sekali nih Memastikan barang yang diambil ini benar Lalu packing dengan rapih Begitu Dan memastikan bahwa yang dikirim ini gak salah alamat Ya, betul Nah, itu Itu teman-teman Jadi tim Logistik ini bisa kita bilang Dia adalah manpower-nya for shop yang apa Nah, Mas Jai dan Mas Bagis Sekali ini kita bakal bedah buku-buku apa sih? Kita bedah buku Atomic Habits Di mana kita ingin membahas di bab 11 Oke, di bab 11 apa sih? Bab 11 itu mengatakan Berjalanlah perlahan Tapi pantang mundur Wih, tepuk tangan dulu dong Tumpukan sebelah sih Berjalanlah perlahan Tapi pantang mundur Sebelum jauh-jauh nih kita membahas bab 11 Teman-teman pasti udah gak asin sama buku Atomic Habits Sebelumnya Mas Jai atau Mas Bagis Dari Mas Jai dulu Mas Jai sudah pernah mendengar Atau bahkan Mas Jai sudah pernah membaca buku ini? Kapan? Kalau mendengar masih pernah Tapi kalau membaca itu barukan ini Membaca Berarti belum yang full semuanya ya? Belum full semuanya Oke, kalau Mas Bagis pun? Kalau saya sih baru dibaca Tapi belum dengeran Oke, belum mendengar Nah, kami ngomong-ngomong ada di Mas Bagis, Mas Jai Ini bisa kita bilang ini adalah bestseller Sepuluh bestseller buku pengembangan ini di Indonesia Ya, jadi anak-anak muda tuh Kayak yang dicari apa? Atomic Habit gitu Ngomongin tentang Habit Ini Atomic Habit itu kaya-kaya membentuk Kebiasaan yang baik gitu Satu persen setiap harinya Kira-kira dari Mas Jai dulu Kebiasaan baik apa Yang sedang Mas Jai upayakan Agar kita membentuk saat ini? Kalau untuk hal baik yang bisa kita bentuk itu Biasanya yang pertama itu Seperti biasa aja sih Dengan layaknya hal manusia Biasanya kalau kita manusia itu Melakukan hal baik itu dengan mudahnya itu Kayak menyapa, 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 senyum Terus Kayak kita tuh memberikan hal-hal baik Misalnya cerita-cerita hal baik Kayak masukan-masukan yang baik itu udah Menurut saya itu udah hal baik sih Hal baik ya? Nah ibaratnya dengan tindakan lah Katakanlah pembiasaan ya mas Yang biasanya gak nyapa jadinya nyapa Terus yang biasanya ngomong kasar Jadinya ngomong gak kasar Itu juga salah satu perubahan Nah kalau dari Mas Bakis Yang sekarang tuh lagi diupayakan Contoh Yang biasanya bangunnya jam 7 Sekarang bangunnya jam 6 Terus ada jam 5 atau gimana Atau selain bangun tidur apa nih? Gak rokok Atau gak kopi Kalau paling melakukan hal yang baik itu Sekarang Memperbaiki segala kebaikan Maksudnya tuh Yang kan ini Saya tidak bisa menabung Oke Jadi Semakin kemari Semakin bisa menabung Wih Ini salah satu Progres yang baik ya teman-teman ya Yang mana Mas Bakis sudah mulai bisa Tinggal disampaikan di bulan sebelah Berjalan Berjalan pelahan aja Yang penting Jangan lundur Jangan lundur Misalkan Kita lagi Melakukan hal Sesuatu Yang setidaknya itu Mungkin Ada begitu berat Kayak Kita Berjalan Misalkan Contoh Kita traveling Travelling Travelling Contoh kita Naik gunung Oke Bisa Bisa Naik gunung Naik gunung kan Kita akan berbeban berat Jalan pelahan kan Terus Semakin Kita Puncak Semakin tinggi Ya kan Selanjutnya kita jalan pelahan Nah bagaimana Kita itu bisa nyampe puncak Tapi Dengan keadaan Di tas itu Tidak terbebani Terlalu banyak Kalau di gambaran Mas Bagis Kalau teman-teman Katakanlah muncak Itu kan benar-benar kita Pelan-pelan banget ya Dengan kita tahu Beban kita Bahkan kita bakal tahu Bisa mendung Pasti nanti akan hujan Banyak Prakiraan yang mungkin Belum tentu terjadi Atau bisa terjadi Hujan, badai Itu kita gak tahu Sekarang belum Tapi belum bisa jadi Nanti Tapi kan di dalam Beban kita Beban atau bawaan kita Sudah siapin mantau Siapin lain-lain Itu untuk apa Tempur kita Nah Dan Poin pentingnya adalah Jalan terus Walaupun puncaknya Kayak Makin jauh nih Gak nyampe-nyampe Tapi apalah daya Kalau kita gak nyampe puncak Pokoknya Pantang mundur gitu ya Jalan sampai Turun Sebelum sampai puncak Iya gak sih Betul Oke Itu kalau Difilosofikan dengan kita Naik gunung Kalau dalam kehidupan Mas Jai Kenapa sih Kalau kita harus Jalannya pelan-pelan aja Tapi kita Pelan tuh boleh Kayak berarti orang tuh Kamu tuh pelan-pelan boleh Asal kamu jangan nyerah Kalau dari judul ini Kita bisa Dapatkan Semua materi ya Jalan perlahan Yang penting Yang pantang mundur Jadi kalau dalam Dinosofi hidup kita itu Dari semua apa yang kita Pengen dapat Kita tuh harus yang beneran Harus hati-hati Karena Setiap orang melangkah itu Kita gak pernah tahu Di depan itu ada apa Ada masalah apa Ada gimana Jadi dari judulnya Sudulnya saja Ini pun udah bagus Jadi dia mengajarkan kita Bahwa semua kehidupan itu Perlu namanya Perlahan Samtahan Terutup lagi saja Yang penting itu pasti Jangan hidupannya Dan itu saja Wow menarik banget ya teman-teman Satu insight Dari masing-masing teman-teman Tapi pernah gak sih Mas Jai Pasti ada Ini Kita gak melihat orang deh Jadi diri kita sendiri Titik ambisnya kita Contoh Mas Jai flashback Dari kelas 1 SD Sampai Perlu SMA Titik ambisnya Mas Jai itu Di tahun berapa Sampai berapa Ambisnya Harus Belajar Misalnya harus dapat Mas 10 Biasanya kalau dapat Ketitik situ sih Pas masuk SMK Masuk Masuk SMK Tapi peranian ya Ujian Ya ujian Halo mas Saya sih Di waktu SMP 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 mau Masuk Saya itu Nah Setelah itu kan Amis banget Tapi sekarang Di kehidupan kita Kita ngerasa Yaudah Kayak jalan aja Gitu gak Atau ada yang Memang lagi diupayakan Dan teman-teman Bener-bener Se-struggle itu Untuk mencapai Diupusnya yang sekarang Ya yang sekarang Yang sekarang itu Tujuan Saya nih Di rumah sendiri Oke Rumah sendiri Bisa menikah juga Oke Bisa menabung Terumanya lagi Nah Oke kita ambil Kes ini dulu ya Mas Jai Dengan impian-impian Mas Berkis Benar Kita makin hidup Makin dewasa Kita harus punya Ketitik kemandirian Dengan berbagai macam Pilihan tadi Ini kan Kata Mas Berkis Makin banyak Yang ditabung Tapi Makin banyak ditabung Ada Memang kita tahu nih Nabung biar kaya Tapi Kalau kita tabung Segitu-gitu aja Apakah kita akan Cepat kaya Jawabannya Tidak sih Jadi selain kita Juga pandai menabung Kita juga harus Memperbaik Banyak nih Mas Berkis Yang diiput Kira-kira gitu Tapi Disitu kalau Mas Berkis Udah struggle Berarti punya Harus Itu berarti udah bagus Daripada orang yang Yaudah lah Gue dapat segini Gue dapat segini Tidak hidup Santai-santai aja Santai aja Tanpa impian Juga Gak baik Gak baik Nah kalau Mas Jay Sekarang di titik yang Santai aja Ngalih Atau ada Yang diupayakan Diupayakan yang bener-bener Oke aku konten sampai sekarang nih Terus Aku ini Ini Badi gilain Kalau dari saya sendiri Saya kan orangnya Kepribadiannya Punya penggiling mas Ini yang kokoh gitu ya Kalau saya sendiri sih Saya tetap Menjadikan Menjadikan diri saya itu Kayak mengalir juga Cuman ada tujuan Tapi Kalau saya sendiri Bertujuannya itu Menurut saya itu Kayak kita Mengalirnya itu Ada banget Ada tujuannya Tapi Gak ada engol Kayak semacam Kita Memberikan Titiknya itu kayak Yaudah kita Terasih jalannya Terus kita Nikmati aja Dan Contoh salah satu toko Mungkin itu dia Kalau mbak ayah Melati Dia salah satu Pengusaha Terkenal sih Tapi Nggak begitu muncul Di televisi Namanya Endro Susanto Dia itu Yang kalau bisa disebut Bosnya Kau Liri Kau Liri Kau Liri Pusat Gada Indonesia Dia yang punya Karena menurut saya Dia itu keren Dia itu Pemisnis Yang Mempunyai Mensetnya keren Dia itu Nggak punya Tidak hidup Katanya Di masa kecilnya Tapi dia punya Satu impian Impiannya itu Cuma satu Gimana caranya Gue kerja Tapi uang itu Kerja juga Tapi gue harus tidur Nah disitu Menurut saya itu Dia kokil banget sih Karena Yang seperti itu Kayaknya pikirannya Emang harus gede Tapi Dari materinya Yang saya dapat sih Menurut saya Yang bagus itu Dia Mengajakkan bahwa Kita itu Manusia itu Harus membiasakan Hal baik Itu aja sih Gue Wow Tadi tokohnya Namanya Pak Hendro Santoso Yang mana Satu poin yang Membekas sekali Adalah Beliau Tadi ada Yang memang Diambil Adalah ketika Saya Saya bekerja Untuk penyari uang Tapi Ada di titik Ketika Uang bekerja Untuk Saya Dan disitu Beliau Meyakini Bahwasannya Mindset Itu lebih besar Kan kita Marisya itu Sangat kecil ya Tapi pikiran kita Itu lebih besar Dari Kemampuan kita Dari Apa yang bisa Kita lakukan Gitu ya Mas Keren banget Nah Di bab 11 ini Kayaknya ada Kisah Kisah yang pernah Mas Batis baca Atau Mas Dei baca Ini mengenai Apa Mas Mungkin Cerita yang Berkaitan dengan Kehidupan Kenapa sih Kalau kita Berjalan-nya Polar-pelar Nah Teman-teman Di bab 11 ini Juga dijelaskan Cara Atau kia-kia Untuk kita tuh Bisa membentuk Sebuah kebiasaan Bahkan dikasih Tata caranya ya Nah Apa sih Bab 11 ini Menjelaskan Apa aja sih Mas Batis Di bab 11 ini Menjelaskan Tentang Laris kebiasaan Dan Berjalan 10 menit Perhari Itu contoh Sebuah kebiasaannya Jadi Poin apa Yang harus kita pegang Ketika kita Ingin membentuk Habit yang baru Habit yang baru Habit baru Yang bagus Harus dilakukan Kalah dengan apa Yang kita ingin Misalnya nih Kita mau berangkat kerja Tapi kita punya keinginan Misalnya Gue harus di sini Nama yang Mulan depan Dapetin mobil Contohnya Pasti Pasti itu Buat hal yang namanya Malsu Kalah dengan Mereka ingin Berarti tetap Kita harus ada Goals Yang benar-benar Ingin capai Dan itu Benar-benar Udu Gitu ya Kalau Mas Bagis Digagalkan oleh apa Apakah lingkungan Paling kalau Digagalkan itu Kadang Nah Kalau Mas Bagis Kadang Contoh nih Rokok Mas Bagis pernah Gak mencoba Untuk Mungkin Pelan-pelan Murahin rokok Pernah Gagal Gagalnya Kenapa Gagalnya Gagalnya Gimana ya Yang sudah terbiasa Jadi susah Menggagali Apakah ada Temen Ayo lah Gis Makan aja Minum aja Kadang Melihat orang Jadi Yang namanya Rokok Bisa dibilang Kecanduan Kebiasaan Biasa Siapa dilakukan Juga Untuk Menurangi Gagal Yakin Yang Gagal Bisa Yang Baik Oke Dari Cerita Kemen Kita Ini Ada Dua Cerita Kalau Mas Jai Itu Lebih ke Internal Kalau Mas Jai Punya Impian Mau Bisa Kalau Mas Jai Lebih Kalau Mas Bagis Ini Lebih ke Lingkungan External Dimana Mas Bagis Harus Memilih External Yang Baik Yang Bisa Memicu Mas Bagis Untuk Terus On The Track Dengan Tujuannya Saya Pun Sama Manusia Pada Umumnya Yang Ketika Kita Bangun Lebih Awal Pasti Lebih Banyak Yang Dinerjakan Tapi Kadang Kita Ada Detik Capek Atau Apapun Itulah Saya Memilih Untuk Mencari Lingkungan Yang Bisa Suput Saya Contoh Alhasil Saya Memu Yang Sama Teman Yang Dia Bisa Ngingetin Terus Bisa Ngingetin Ini Loh Kamu Punya Tujuan Ini Yuk Ngajakin Ngingetin Ngajakin Sama Yaudah Dengan Dia Bukan Terus Dia Tidak Ngerajak Ketika Malas Malasan Karena Oh Contoh Mas Jadi Lanjin Selalu Belangkat Pagi Dia Juga Kalau Pulang Tidak Langsung Lebahan Itu Kan Juga Jadi Pematik Kita Lama Lama Jadi Mau Dong Kalau Caraku Itu Jadi Teman Teman Kalau Teman Ingin Membentuk Habit Yang Mana Itu Bisa Terbentuk Dengan Konsisten Dan Terbentuk Dengan Sangat Baik Satu Memang Harus Menyak Dekat Yang Kuat Tadi Yang Dibilang Harus Menyak Targeting Yang Kedua Lingkungan Sangat Menyukum Karena Contoh Kita Udah Rajin Yang Lain Pada Tidur Atau Pada Apa Kan Kita Jadi Pengen Ngikut Jadi Poin Pentingnya Adalah Ketika Teman Tengah Ingin Ngebentuk Sebuah Kebiasaan Gak Papa Pelan Pelan Aja Jangan Ngikut Oh Ya Temanku Dia Udah Bisa Nih Lari Setiap Minggu Sekali Di GBK Katakan Laki Gak Apa Kita Coba Aja Lari Kompleks 5 Menit 10 Menit Sebelum Kerja Kan Bagus Jadi Jangan Melihat Orang Yang Kalau Melihat Untuk Memotivasi Oke Tapi Jangan Melihat Untuk Terus Ih Dia Kok Keren Terus Kita Sendiri Gak Papa Jalan Pelan Yang Penting Kita Tetap Ada Tujuan Dan Kita Menuju Tujuan Itu Dan Pesan Terakhir Gak Boleh Tiba Nya Capek Boleh Ngeluh Boleh Dan Yang Gak Boleh Adalah Nyerah Teman Teman Jangan Denah Apapun Yang Teman Teman Lakukan Karena Paham Bahwa Diri Kita Itu Sangat Berharian Satu Poin Terakhir Untuk Kita Mas Sini Mas J Dan Mas Bekis Yang Disampaikan Oleh Teman Teman Sambal Diri ICD Silahkan Jadi Mas J Dulu Capek Boleh Istirahat Boleh Nyerah Itu Tidak Boleh Berjalan Seperti Air Menarin Walau Ombak Menerjang Jangan Pernah Pantang Nyerah Wih Tepuk Tangan Untuk Kita Semua Dan Thank you Bukan Teman Teman Yang Udah Ikutin Obrolan Kita Sampai Akhir Ini Kalau Teman Suka Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Tunggu Terus Update Dari Kami Akan Ada Bedah Buku Dari Bab Selanjutnya Dan Pastinya Dengan Judul Yang Super Keren Tetap Stay Tune Di Semari Universiti Kami Dari Gonser Jakarta Pemiru Diri Bye 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 見 Tal Bye Bye a Bye 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 Terima kasih.